Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri seminar pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta. Sementara calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhammad Iskandar, melakukan kampanye di Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Tampil menyampaikan pidato dalam seminar pembangunan Giant Sea Wall, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan presa terpanggil untuk memberikan perhatian terhadap Giant Sea Wall meskipun tidak terlibat langsung dalam pembahasannya. Prabowo mengajak beberapa menteri mempercepat proyek untuk mengatasi abrasi dan banjirop di pantai utara Jawa yang sudah dikaji sejak 15 tahun lalu. Turut hadir Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, TRBPN, Hadi Cahyanto. Giant Sea Wall ini harus segera kita mulai untuk mengatasinya. Dan ini memang pekerjaan yang besar, pekerjaan yang tidak cepat, tapi mau tidak mau harus kita mulai. Saya kira itu intinya dan Menko Pekonomian dan beberapa menteri lainnya sepakat kita akan membentuk task force. Di Surabaya, calon wakil presiden No.1 Mohaimin Iskandar menemui pendukungnya bersama wakil presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Dalam orasinya, Mohaimin mendekankan pada kesejahteraan guru dan petani seperti persoalan kelangkaan pupuk. Mohaimin menyampaikan apresiasinya atas dukungan Yusuf Kala yang akan menambah semangat kemenangan hingga optimis bisa menang mutlak di Jawa Timur. Dari Surabaya dan Jakarta, Tim Liputan Y News melaporkan.